Pemirsa Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan mendesak pemberita Kota Jambi untuk segera memberikan bantuan untuk korban banjir. Absor meminta Pemko aktif dan jangan menunggu datangnya banjir besar. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan saat mengunjungi korban banjir di Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan. Absor meminta pemerintah Kota Jambi untuk tanggap dan segera memberikan bantuan untuk korban banjir. Absor juga meminta agar Pemko dapat sesegera mungkin memetakan lokasi-lokasi daerah yang rawan banjir. Mengingat Kota Jambi saat ini berada di tengah ancaman banjir siklus 30 tahunan yang diprediksi akan besar. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Saya mewakili pemerintah Kota Jambi, penghibah dan mengharap kepada pemerintah Kota Jambi khususnya di Kota Jambi, pusat jajaran yang ada di pemerintahan Kota Jambi agar cepat mengambil inisiatif untuk membantu para masyarakat kita yang terdapat akibat banjir ini. Jadi kita cepat menemukan warga-warga kita dan juga sekalian pemerintah Kota Jambi melihat infrastruktur terhadap Gerti-Gerti yang tidak terakomodir, terkhususnya Gerti 06 Kalimung Gohor, Kecamatan Pelayangan, meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk di tahun berikutnya lebih diprioritaskan pembangunannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, Ketua DPC Gerindra Kota Jambi ini juga menyerahkan bantuan untuk korban banjir. Agustri, Jabi TV Sampai jumpa di video selanjutnya.